Polisi masih mendalami motif seorang ibu pengubur hidup-hidup bayi yang baru dilahirkannya di Aceh Tengah. Polisi juga masih memburu seorang pria yang diduga ayah bayi. Usai ditetapkan tersangka dan ditahan, ibu pengubur bayi masih menjalani pemeriksaan di Mapolres Aceh Tengah. Polisi hingga kini masih menggali motif pelaku mengubur hidup-hidup bayi yang baru dilahirkannya. Polisi juga masih memburu seorang pria yang diduga ayah bayi malang ini. Karena mungkin dia merasa khawatir akan ketahuan oleh suaminya yang saat ini sedang mendekat di penjara di Aceh Tengah. Makanya dia langsung berbuat tindak-tindak tersebut. Dia langsung menguburkan anaknya yang baru lahir itu di belakang rumahnya. Dari hasil hubungan gelap dengan inisial SP. Video warga saat menyelamatkan bayi yang dikubur hidup-hidup ini sebelumnya viral di media sosial. Peristiwa yang mehebohkan ini terjadi 31 Agustus 2020 di dusun lukup badak kampung Simpang Kelaping, kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah. Warga sempat memandikan bayi untuk membersihkan badannya yang dipenuhi tanah. Namun sayang, nyawa bayi tidak tertolong saat dalam perjalanan ke rumah sakit. Dari Kabupaten Aceh Tengah Aceh, Yusradi, Ainyus melaporkan.